Baiklah, baiklah pukul dulu dengan Pak Tuhl Amir ya, saya kira. Kita ingin juga menjelaskan sedikit di Masjid Satul Anwar akan kita mulai berwarna ini supaya biar kita bisa mendengar bagaimana apakah Masjid Satul Anwar ini terikat, layuran, atau masjid sakrim dia ada khatir, khatir, khusat khatir bagaimana bisa berkaitan tentang masalah di Satul Anwar ya, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Siloj kalau dia namanya saja jelas ulama tidak saksi dan memang durung ulama nah kalau Khotib yang sedang ngomong di mic ini ini dia sekarang Jawa cinta saya namanya Jiwayasa bukan seorang hiayi Jawa Tulek alias Kejawen tapi Alhamdulillah di akhir hayatnya dia la ilaha illallah muhammadun rasulullah sehingga ketika saya ngobrol tentang Khotib dengan Pak G saya namanya Bu Hasan saya diceruki cucunya Mbah Jiwayasa bukan cucunya Mbah Haji Kilias atau Haji Aswiyah atau Haji Nuriyasi bukan tapi cucunya Mbah Jiwayasa normal arus jadi setelah mendengar paparan dari Buddha Ulmukawun yang saya mengelahkan raksinya pas sekali pada dasarnya Mishkatul Anwar yang saya tahu bukan Toreko jelas bukan Toreko tapi ketahui juga bukan satu aliran apalagi Sekte maaf ya bukan aliran jadi itu majlis takli bahasa kerennya kajian Islam yang arwahnya Nha'rifatullah memang agak keren kalau dihikadu disebutkan Waiyatul Matawadid wa Nihayatul Amal betul Mbah Jiayat gitu kemudian menyimak dari beliau yang sampaikan si Yogyaknya kalau mau berbaik ikutlah Toreko Al-Murtabaw yang sudah diketuai yang tidak laku lagi beliau yang Al-Ali Al-Alamat Sayyid Lutfi yang apa Lutfinya itu jelas Minal Khadra'in dan Alim Al-Alamat Atau tetapi guru kami di Mishraatul Amal beliau Syekh Syarif Hidayat beliau mengatakan pengajian ini bukan Toreko ya tapi memang kajian Islam yang mengarah ke ma'rifat Tuhwa ya kemudian kalau ada pertanyaan kenapa sih Pak Khotib kok ikut kemanjahan itu buat Pak Khotib itu setahu saya korang ibu saya insya Allah ibu beribayi dari dalam kandungan kenapa dikatakan begitu Bapak dan ibu saya itu Enkudule dan mengikut Toreko Naksobandia kedua-dua ibu saya Abang saya pas juga berikut Toreko Naksobandia Abang saya lagi yang satu Toreko Naksobandia jadi jelas saya keturunan Enkudule kemudian kalau di Batam ya ini untuk mengenalkan mungkin banyak yang belum kenal saya ya yang agak kenal lama itu Pak Suri Kifiaka dulu satu besit bareng saya kemudian bersih-bersih cari anak TK, TPA kemudian TPA atau TK kalau beliau bergian keharusan gak julit yang gak julit itu apa ya menggantikan beliau jadi imam beliau bulan-bulan kantor suatu bulan saya jadi imam ya itu diantarannya jadi kemudian kenapa ya 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 itu belum atau tidak itu hak prerogatif Allah yang jelas saya enjoy saya senang saya mantap dengan yang dituntun oleh beliau khususnya ada khususnya ya ya kenapa karena secara ibadah amaliyah syariah syariah yaumiyah syariah ini pesantren tulen di Boso Mojo Kendiri Al-Farah dari tahun 84 sampai 88 di Darussalam Brog Agung Wanyu Wanyi dari 89 sampai 96 langsung 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 ini yang menjadi krusial ya ya dari Pak Kiai masalah Muhtawarro saya saya rasa Mishkatul Anwar dengan cara mahalifatullahnya dengan cara kawajirnya sah-sah saja Al-Farah kawajir Al-Farah 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 jadi pada ini ya kalau saya sebutkan secara sikatan adalah tujuannya memang ma'rifatullah makanya biar jelas semuanya Pak Jokifri dan Pak Usman Ahmad jadi ya Insya Allah ketika orang itu ditawajib dan niatnya kulus ya hanya karena Allah ketika dalam kelimatnya Insya Allah kenapa mana ketika ketika itu dalam kelimatnya setelah selesai guru bertanya Khadil apa yang kamu ingat tadi dan apa yang kamu rasai tadi adakah kamu ingat istri kamu harta kamu mobil kamu anak-anak kamu rambut kamu dan seluruh tubuh kamu tidak apa-apa apa yang kamu ingat Allah apa yang kamu rasa terang tapi inilah terang yang laisa kabislihi syaitun tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa digambarkan demi Allah ini inilah indik dari Mishatul Atman tapi mohon ada kemungkinan yang tidak seperti saya apabila niatnya tidak guna ya sekedar diinginkan apa sih Mishatul Atman sebenarnya benar apa enggak ya barangkali itu lain barangkali ya obak lama ya yang saya tahu pengalaman saya seperti itu jadi masalah harus ikut dari komentar atau tidak nah 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 oh nah oke kemudian klarifikasi yang disampaikan oleh pak sudah dikata ini penting ya saya tegaskan bahwa pergi ke setokok itu bukan perintah guru bahkan gunung usir melarang karena karena jelas lah kalau di dunia itu nampak kali ya itu enggak enggak guru enggak 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 setuju itu itu ide daripada jaman jaman yang kebetulan mungkin jaman ahlama agak berpengaruh atau dihormati karena tua dan lain sebagainya sehingga banyak ikut tapi jelas bukan anjuran dan bukan perintah dari guru sudah saya klarifikasi ya kemudian apalagi pak yang tadi saya kira itu saya kira itu jadi ketika apa tawajuk ya ya ketika tawajuk maka guru mengatakan apa yang terasa apa yang pengalaman gitu ya terang gitu ya guru mengatakan itulah wujud Allah kepada saya tidak mengatakan begitu kepada saya mengatakan itulah nak jadi dirimu sinkronisasinya man arofa nafsahu faqot arofa rogdahu kata lain kata bapak dulu ya fana di nafsi bapak di rogni sudah jelas bagai usaha yang menjadi hasil masalah yang menjadi hasil di kasih kita ya kalau si itu hafif ada anggota kalau boleh kita tampilkan misalnya misalnya baik tidak ada masalah ya tidak ada masalah silahkan ini kan pengalaman biaya baik kita apa panggil pak tawajuhnya disesuaialah disesuaialah suruh daging ya ya langsung di sini ya saya langsung di rumah ya pengalaman tawajuhnya ya mosesnya assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh dan sesungguhnya seingat padat kita faham pertama saya mengucapkan kepada pencarlam TNJ saya langsung seras dan saya sampaikan bahwa semua yang ada di sini adalah orang tua saya saya hanya orang biasa dan Alhamdulillah saya bersyukur saya mempunyai hubungan yang khusus kepada orang tua saya bahkan dari usia tulang war sampai sekarang saya tetap menganggap bahwa pasukullah adalah orang tua saya dan juga adalah orang yang baik kita tulangin kebetulan pada waktu berhormian berhormian diri apa itu saya yang mendokumentasikan cara berhormian dan itu saja ketelungguan saya kemudian bapak-bapak yang kita panggil adalah guru saya dari saya dan orang tua saya juga masalah tahun ini saya telah saksikan di internet dan saya membuat pernyataan bahwa tahun ini menyesatkan pernyataan saya itu itu ada pendapat saya sendiri dan untuk diri saya sendiri saya merasa perlu membuat pernyataan itu supaya sebagai alasan saya meninggalkan itu kalau saya tidak punya alasan bahwa itu susah tidak alasan meninggalkan yang saya harus amalkan dan sebenarnya setelah saya tahu itu saya sebagaimana kehidupan saya selama ini maka saya mengalami gejolan batin ya kan saya mengalami gejolan batin sebenarnya saya amatkan juga secara sembuhi-sembuhi walaupun tidak seperti setiap abis sholat harus ditawati terus karena saya tidak tidak dimungkinkan di dalam orang karena yang rahasia kenapa saya kemudian menyebarkan atau membuka rahasia ini pada satu hari setelah saya tawaju itu nanti saya akan ceritakan masalah tawaju bisa lebih singkat lagi iya iya lebih singkat lagi iya proses tawaju itu proses tawaju itu proses tawaju itu aja kalau masalah lainnya silahkan pihak sekatulah nama kumpul dari baca jadi tawaju itu ada yang itu tiga malam lima satu minggu lima satu minggu ya kemudian saya cuman dua malam saja karena malam juman itu saya terhadap nanti jadi saya melihat tidak ada indikasi semuanya indikasinya jelas terdapatkan semuanya jelas bahwa malam sabtu itu peserta ditanya siapa yang anda siapa yang anda ingat ketika sholat maka peserta menjawab Allah maka ditanya bagaimana anda bisa menjawab anda yang tidak pernah berjumpa anda tidak pernah melihat Allah maka tunggulah besok malam anda tidak ada acara kalau dibuat tawaju itu jadi kita malam minggu yang tawaju langsung saya kepada tawaju itu jadi setelah kita masuk ruangan musik bertanya musik bertanya korlul itu ada di mana maka peserta menjawab korlul itu ada di tidak ada musik mengatakan itu salah korlul itu ada di kepala saya sebagai orang yang paling dangkal di sini itu pertama saya yang berjumpa korlul itu ada di kepala Allah itu ada di baikullah baikullah ada di korlul dan korlul ada di kepala bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Allah bertemu dengan Allah maka kita harus menutup tujuh pintu di kepala ini tidak sepuluh pintu di kepala ya di internet sudah saya pasang foto saya lagi tawaju menutup gua telinga ini ya jadi tawaju itu prosesnya intinya menutup buah telinga buah telinga buah bantah buah hidup mulut menutup di sini buah telinga buah buah telinga buah telinga buah telinga buah telinga buah telinga buah telinga adiknya kita tahan nampas pada saat tahan nampas itu itu adalah proses telinga buah telinga nah fasilit semampingnya saja tidak dipaksakan Dan pada saat itulah Akan Ada menjualan cahaya Dan pada saat kita melakukan itu Ada beberapa asisten yang akan Memanuhi kita Setelah kita selesai Tahu itu Maka kita ditanya Sudah lihat Sudah Sudah lihat Apa yang kita tahu itu tadi Cahaya itu Maka beserta menjad sudah Kemudian Muzik mengatakan Itulah Allah Itulah Tuhan kamu Ada juga dikatakan Itulah janji dirimu Begitulah yang harus kami ingat Waktu sholat Kalau saya bergustan Semoga Allah mencabut nyawa saya Sekarang juga Terima kasih Terima kasih Jadi ini Mungkin Karena waktu Kalau saya terbatas Karena di jalan dua Harus di Mungkin sedikit Memberikan Bimbingan kami Jadi yang tidak asisi Itu penyampaian dari Muda itu tadi Itu Allah itu Beda-beda dengan saya Kesaksianya Kalau saya Katakan Itulah Itulah nak jadi dirimu Maka sesuai dengan hadis Menaruhkan nafsaku Fakon aruhkan Rogaku Tadi kita langsung Dia menangkap Itulah Tuhan Mungkin Beratul Nah ini yang beda Kemudian Kalau dipaparkan tadi Seperti ini Kehidianya Itulah kehidian Tapi bukan itu Jadi Melihat Dengan bertemu Itu berbeda Bisa dimengerti Semua hadirin Melihat Dengan bertemu Itu berbeda Jadi Sehingga Pak Tih yang Dikaparkan Masa Jerman Seperti itu Prosesnya Proses visinya Proses visinya Oke Terima kasih Yang tidak ada hubungan Apapun Dan tidak bisa Antipulasikan Terhadap apapun Maka Untuk menggambarkan Atau untuk Memudahkan Memudahkan Kita mengenal Allah Maka Allah Dikenalkan Dengan Perkenalannya Dengan Asmatnya Dan Sifatnya Jadi Siapapun Tidak bisa Melihat Siapapun Itu Rasulullah Apa Sebab Sedatnya Nah Tapi Sifat Dan Asmatnya Sifat Sifat Kalonya Sifat Kudronya Dan Kirodanya Bagaimana Cara Pengenalannya Cara Menghadirkan Rahmat Allah Menghadirkan Kebesaran Allah Dalam hati kita Masing-masing Harap Yagnillah Dina Amanu Antas Syabun Diktir Wama Nazarat Al-Hak Kapan Hal Menjadi Hati yang Hujud Orang Mimpin Kapan Mempunyai Hati yang Hujud Dan Hati Itu Untuk Bersemayam Al-Hak Al-Hak Jadi Bukan Ahab Dan Tapi Asmat Dan Sifat Nah Bagaimana Cara Pengenal Supaya Kita Mengenal Asmat Dan Sifat Itu Lihatlah Alam Semestai Suman Kalau Kamu Perlihat Dan Dengan Taka Kampun Kamu Akan Tahu Dan Allah Itu Ada Matah Luar Biasa Laut Luar Biasa Semua Luar Biasa Mampu Sendiri Akan Luar Biasa Lidah Luar Biasa Hati Punis Macem-macem Luar Biasa Yang Tidak Awal Tidak Akhir Di Dalam Hati Ada Cita Ada Punci Ada 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 Hati Kita Otak Luar Biasa Hanya Berapa Senti Ada Yang Hapal Bukan Ada Yang Hapal Macem-macem Itu Semua Adalah Min Ayat Manifestasi Jadi Yang Bisa Kita Kenali Manifestasinya Bukan Datnya Menarui Sifat Kekuasa Dan Sifat Kebesar Kalau Datnya Siapapun Tidak Bisa Melangkah Bisa Bertemu Di Datnya Rasulullah Pernah Mencapai Mahkum Yang Sangat Tinggi Yang Tidak Ada Orang Yang Bisa Sengkira Rasulullah Tapi Tidak 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 Ada Orang Melihat Tidak 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 Salah Tidak Boleh Kebesarannya Melihat Tanda-tandanya Boleh Melihat Kebesarannya Melihat Rahmatnya Sangat Luar biasa Oke Pak Jadi Saya Sanggung Pak Waktu Terbatas Beliau Dari Tidak Jadi Nanti Kita Sekudar Tadi Ini Kita Apa Pencerahan Nanti Saya Serahkan Kepada Selamat Nanti Kalau Melihat Ustaz Ini Karena Memang Waktu Tidak Mungkin Lagi Beliau Sudah Dari Tidak Lagi Pas Yang Lua Lagi Disitu Ada Ta'ayun Untuk Mendapatkan Ainul Yakin Kalau Sudah Ainul Yakin Kita Melanggar Hakun Yakin Ta'ayun Berakah Ada Asma Allah Yang Menyakan Lu Dan Itu Yang Dimaksud Laisat Misli Syeku Rasa Telah Tapi Tidak Ada Bayangan Rupa Ustaz Bisa Itu Jadi Seperti Dibatikan Ada Hadis Ra'akul Moslim Al-Ru'ay Dahu Fakura Murud Ani Allah Ra'akul Moslim Di Surahik Moslim Saya Perlu Terima kasih Saya Tidak Akan Melesaikan Persoalan Terima kasih Jadi Terima kasih Maaf Dan Saya Kira Tadi Memang Masih Ada Tulala Juga Ini Masih Starif Membahas Misalnya Terwajung Misalnya Ini kan Terwajung 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 Nah Bicara Terwajung Kan Jadi Ini kan Menjadi Tergantung Jadi Kemudian Terwajung Terwajung Karena begini, karena sekarang ini ada peluang dari masyarakat mempertengahakan. Ini menjadi mungkin menjadi berubah, apa namanya, karena tak terjadi masyarakat. Jadi kita tidak ingin nanti terjadi hal-hal yang di luar logika kita. Untuk itu memang manusia selama mencoba mengurusasi masyarakat ini. Sekiranya harus clear. Mungkin akan ada dutanya dari percuma yang diharapkan, baik Tuhan Amin maupun Tuhan Amin. Untuk itu saya, sebagai moderator kali ini, mohon maaf berbicara-bicara yang susah-susahnya. Ini saya ulang lagi, kita semuanya harus berbaik sangka. Cusus-cususan kita buka dalam percuma macam-macam. Kita ingin mencari informat, sehingga Bapak juga tenang. Tuhan Amin juga tenang, bisa beri pada dengan baik, tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Karena sebenarnya kalau misalnya lulus-lulus saja, kan tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi karena ada masyarakat melihat kok begini, kok begini. Kan menjadi pertanyaan. Coba kalau misalnya, kayak di batu besar, suluknya misalnya ada, itu tidak ada masalah. Sehingga, sehingga ada masalah seperti ini, maka masyarakat, masyarakat kita merisah juga yang melihat ada perbedaan. Ada perbedaan baik di Tuhan Amin maupun di misalnya Tuhan Amin. Ada perbedaan. Bukan penyimpangan mungkin, tapi menyamping lagi loh. Jadi kita tidak mengatakan menyimpang, menyamping. Menyamping. Jadi ini yang perlu cerah. Tadi sudah saya kira-kira. Jadi begitu, sekarang ini, para orang-orang kita, para orang-orang yang menyenangkan bersama kita hari ini, yang berbiasa. Selamat menikmati.